Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Wafiriwayatin muslimatin. Wafiriwayatil ukhra, Man salahka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahubihi tariqan ilal jannah. Waqala idamata linsanu inqoto'a amaluhu illa min salasin. Sadakatin jariatin awilmin yuntafa'ubi awwaladin salih yada'umlah. Waqala al-akhir, Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'ad, Faina astagal hadisi kitabullah wa khairal huda, Huda nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukrulillahi waqda alladhi an'ama alayna Bi hadal masa nastati wa nabda' barna mi junafi tada rusifah. Saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kehadirannya ya di program tada rusifah. Ya, studi metode penelitian, kuantitatif, kualitatif, mixed method atau juga Islamic research. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, khususnya ada Bapak Samsuri, SKMH, ada Pak Amatul Himin, SEFE, ada Pak Abdul Wahid, kemudian juga ada Ibu Saleha, ada Pak Rendra juga, kemudian tadi ada Pak Ekonafsura, dan juga yang lainnya. Ya, baik yang ada di Zoom ataupun di akun YouTube. Ya. Baik, kita akan membahas bersama, saya akan membahas dan kita akan diskusi terkait dengan kuantitatif, kualitatif, mixed method or Islamic research. Ya, saya awali dengan firma Allah SWT dan surat Al-Tawbah ayat ke-122 yang merupakan anjuran syariat, ya, tidak semuanya pergi ke medan jihad, tetapi sebagian itu tafak kufiddin, ya, waliyun diro kaum ma'kum idaro jauh, ya, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali, ya. Berarti keyword dari Attawbah 122 ini adalah terkait dengan, ya, perintah kita, ya, diperintah sebagian kita itu untuk, ya, menuntut atau kita menambah mencari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Isra, ayat ke-36, ini adalah terkait dengan apa? Larangan kita itu mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmunya. Walatakfu ma'laysalakabiki ilmun inna sam'a walbasurawal ku'at kullu ulaika kana'anhu mas'ula. Nah, kemudian, ya, terkait juga dengan, ya, bagaimana kita tolabel ilm, ya, wa'idati rahmut tabi'uma anjalallah ya, jadi, ilmu yang sejatinya datang dari Allah SWT, itu dikembangkan harus dengan apa? Dengan mekanisme, teknik, dengan cara yang benar. Jadi, tidak hanya mengikuti ma'alfayna alaihi abba'ana atau sesuatu yang ada dari zaman dulunya, dari nenek moyang dulu sudah ada, kita tinggal ikuti. Tidak seperti itu. Nah, ini menjadi dasar, ya, di surat Al-Baqarah ini, ya, menjadi dasar bagi kita untuk bisa betul-betul bisa mengoptimalkan kecerdasan kita, kemampuan kita, seperti apa sebenarnya. Ya, kemudian kita juga diberikan satu motivasi yang cukup kuat, yaitu dalam riwayat, Ya, menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu, itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, dan juga Muslimatin, seorang Muslimah juga. Kenapa? Karena dengan tolabul ilmi, kita akan dimudahkan oleh Allah SWT, ya, dikatakan, Allah SWT akan memudahkan jalan kita ke surga. Nah, termasuk juga, Al-ilmu yuntafa'ubi, itu adalah salah satu dari unsur, ya, yang dia akan tetap abadi, walaupun jasad kita sudah mati. Ya, kemudian, salah satu dari keberkahan juga, ya, kebaikan seseorang itu adalah Jadi, dengan kita belajar ini, ini salah satu dari kemudahan dan juga kebaikan yang Allah SWT berikan kepada kita. Nah, kemudian, terkait dengan, ya, kuantitatif, kualitatif, mixed method, atau riset, Islamic research approach, maka kita awali dengan bagaimana paradigma, ya, dalam sebuah penelitian, yaitu apa? Kita mengenal ada istilah positifisme, ya, dengan metodenya adalah kuantitatif, melalui metode survive, dan juga metode eksperimen. Itu adalah kuantitatif, ya. Sementara nanti post-positifisme, paradigma post-positifisme, yang kemudian memunculkan, ya, kualitatif approach, ya, dengan fenomenologi, dengan grounded theory, dengan etnografi, dengan case study, dengan narrative research, ya, dan metode penelitian yang berbasis data kualitatif lainnya. Demikian juga, ya, sekarang berkembang namanya mixed method, atau kombinasi, atau metode gabungan, atau metode kombinasi, di mana adanya explanatory sequential, dan exploratory sequential, dan juga embedded serta concurrent. Ya, itu adalah upaya untuk bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan melalui metodologi, atau melalui research methodology, metode penelitian. Dan, as a Muslim, of course, ya, kita juga harus mengembangkan Islamic paradigm, or Islamic research approach, yang biasanya menggunakan usul fikih, kalau di bidang hukum, menggunakan makasih di syariah, untuk bidang filsafat, termasuk ekonomi dan bisnis syariah, and also we using other Islamic science. Ya, kita juga menggunakan berbagai disiplin ilmu yang best from Islamic civilization, ya, yang berdasarkan, yang bersumber dari peradaban pemikiran sarjana muslim. Nah, dari ini, kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan Islamic approach, we can discuss about how to practicing in Islamic economy and business. Nah, ketika bicara tentang metode penelitian, saya yakin semua sudah paham, ya, bahwa metode penelitian itu adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang cermat dan sistematis. Jadi, ada tiga karakter dalam research methodology, atau research approach, ya, ataupun research action dalam penelitian. Yang pertama, dia harus bersifat logis, kemudian juga dia harus sistematis, dan juga harus empiris. Ya, dalam konteks esam, tentu saja nanti harus berbasis kepada kebenaran, ataupun juga masalahat di dunia wal akhirah. Ya, ini banyak sekali definisi dari yang disebut dengan apa? Research method. Nah, terkait dengan jenis penelitian, berdasarkan tujuannya. Ya, jadi, nanti jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan, misalnya historical research approach, atau metode penelitian sejarah, ya, di mana tujuannya adalah membuat rekonstruksi, ya, terkait dengan masa lampau secara objektif dan sistematis. Itu adalah historis. Kemudian, descriptive berarti menggambarkan, mendeskripsikan dari sebuah fakta, ya, dengan akurat, kemudian faktual, berdasarkan fakta, dan juga sistematis pada fakta tertentu. Ya, demikian juga adanya research yang sifatnya itu adalah apa? Development, yaitu pengembangan, yaitu menyelidiki urutan dan pola pertumbuhan, ataupun juga perubahan. Kita ingin melihat bagaimana perkembangan, misalnya perbankan syariah, kita bisa lihat menggunakan apa? Perkembangan, atau development research. Ya, kemudian juga ada case study, atau kasus, ya, di mana mempelajari latar belakang suatu keadaan secara intensif. Jadi, suatu fenomena tentu saja tidak lepas dari background atau latar belakangnya, ya, kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, selain itu, dalam quantitative tersebut dengan korelasional, di mana dia mengkaji tentang keterkaitan korelasi hubungan, ya, antara variasi sebagai suatu faktor dengan variasi faktor lainnya berdasarkan koefisien korelasi. Ini biasanya digunakan menggunakan data kuantitatif, kemudian biasanya menggunakan SPSS, ataupun juga Microsoft Excel, ya. Kemudian ada juga eksperimental atau eksperimen, yaitu menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan melalui kontrol, ya, melalui uji coba ataupun eksperimen, percobaan, ya. Nah, ada juga kuasi eksperimental semua, di mana menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan melakukan kontrol. Jadi, dia enggak, enggak betul-betul dikontrol untuk apa, untuk penelitiannya itu. Ya, terutama untuk apa, sampelnya. Yang berikutnya adalah ada kausal komparatif, yaitu menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-sebab-akibat melalui pengamatan data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding, ya. Kemudian nanti ada juga, berdasarkan tujuannya juga, ada disebut dengan apa, action research, ya, atau research aksi, ya. di mana ini mengembangkan pendekatan ataupun keterampilan baru secara langsung dan mengkaji hasilnya. Jadi, ada kayak semasa eksperimen, ya, tapi kemudian eksperimennya ini apa, dilaksanakan langsung, gitu ya, dilaksanakan sehingga nanti akan ada hasilnya. Itu adalah apa, disebut dengan action research atau tindakan, atau metode tindakan. Ya, ini tujuan ataupun jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Nah, jenis penelitian berdasarkan datanya, saya selalu menyampaikan, ya. Jadi, ada yang tadi kuantitatif dengan menggunakan toolnya adalah survei dan eksperimen, ya, kemudian kualitatif, nanti bentuknya adalah grounded theory, kemudian narasi, kemudian studi kasus, fenomenologi, kemudian juga etnografi, ya, termasuk juga nanti studi sejarah, ya, kemudian juga mungkin apa, ilmu-ilmu sosial lainnya, geografi, ya, arkeologi, dan yang lainnya. Ya, kemudian, gabungan dari kuantitatif dan kualitatif, itu nanti disebut dengan mixed method. Ya, ini bisa dalam bentuk paralel, bisa dalam bentuk konforgen, ada eksplanasi, ada eksplorasi, dan juga transformative. Jadi, ini dianggap saat ini yang paling, apa ya, yang paling dekat, ya, dalam untuk mencapai kebenaran, karena yang namanya penelitian itu kan mencari sebuah kebenaran. Dan sebuah kebenaran itu bisa saja, tidak bisa, ya, diekspresikan ataupun didefinisikan oleh hanya satu metode saja, tapi melalui banyak perspektif tentu saja, ya. Kemudian ada islamic method, ini yang berangkatnya dari ilmu hukum, karena benar-benar saya pegangnya di ilmu hukum, yaitu pertama terkait dengan bagaimana pengembangan sul-fiqi, kaedah-kaedah fikiyahnya, kemudian lebih mendalam lagi terkait dengan makasih du syariahnya, bagaimana makasih du komsa itu, kemudian mungkin ada enggak tambahan, misalnya ada kiptul bi-ah, atau mungkin juga kiptul jama'ah, dan lain sebagainya. Ini dalam penelitian berdasarkan jenisnya, ya. Ada pun research and development or R&D, ini biasanya levelnya lebih tinggi di mana meneliti, kemudian setelah diteliti, kemudian dibuat semacam ya tes dan juga kemampuan, pengujian kemampuannya, sehingga kemudian ada research, ada penelitian dan development dan pengembangan. Jadi research itu nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang kemudian akan dikembangkan di tengah masyarakat. Nah, ini jenis penelitian berdasarkan apa? Dari sisi bagaimana penggunaan teknisnya. Kemudian, kalau kuantitatif, biasanya dia sih adalah tadi eksperimental atau eksperimen ya di mana penelitian ini ditujuan untuk menganalisis hasil dari treatment atau perlakuan tertentu terhadap suatu kelompok masyarakat membuat rekomendasi ataupun evaluasi dari suatu kebijakan. Nah, ini biasanya dia menggunakan kuantitatif. Demikian juga survei. Survei itu kan berarti alatnya atau non-eksperimental. Jadi, menulis atau menyusun sebuah variable daftar pernyataan atau juga boleh pertanyaan ya. Kemudian, pernyataan tersebut kemudian di-share, dibagikan kepada seluruh narasumber, kemudian nanti narasumber itu akan mengembalikan dan nanti hasil itu akan dilihat. Apakah dia bisa generalize ya, men-generalkan keadaan yang lainnya atau mungkin hanya kasus tadi, hanya kasus tertentu di situ saja. Nah, itu adalah penelitian yang sifatnya itu survei ataupun non-eksperimental yang masuk ke dalam pembahasan terkait dengan kuantitatif riset. Nah, berikutnya, kalau kualitatif, biasanya dia terkait dengan data-datanya itu menggunakan angka. Jadi, nanti kalau ada teman-teman yang masih nanya, apa sih bedanya antara kuantitatif dan kualitatif? Banyak sebenarnya. Kemarin kita sudah jawab salah satunya adalah perbedaan mendasar antara kuantitatif dan kualitatif adalah data yang digunakan. Kalau data dalam kuantitatif itu selalu dikuantifikasi atau berdasarkan numbers atau angka. Sedangkan yang kualitatif biasanya dalam bentuk makna, simbol, kemudian juga praktek-praktek ibadah, atau juga mungkin aktivitas-aktivitas tertentu yang ada di masyarakat. Nah, jadi tahu ya yang namanya kuantitatif itu biasanya pakai angka, kualitatif tidak pakai angka. Nah, keduanya bagaimana? Ya, sama-sama bagus lah sehingga kita mampu dan sesuai dengan objek dari penelitiannya. Jadi, pilihan untuk metode apakah itu kuantitatif atau kualitatif itu biasanya berkaitan dengan ataupun mix metode itu berkaitan dengan apa yang akan kita cari. Jadi, intinya apa sih untuk membuat sebuah penelitian apa gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam pertimbangan dalam memilih apakah kuantitatif atau kualitatif atau mix metode. Oke, kemudian yang berikutnya. Jadi, tadi kalau saya sudah sebutkan juga bahwa kualitatif itu biasanya terkait dengan fenomenologi, kemudian juga riset ya, misalnya etnografi, kemudian juga grounded teori, kemudian juga ada case study atau mungkin narrative riset, kemudian juga philosophical riset, kemudian juga ada pertanian misalnya, gitu ya, dan juga riset-riset yang yang lainnya. Yang ini didasarkan kepada paradigma post-positivisme, dimana kebenaran itu tidak hanya diukur dengan angka, tetapi juga dilihat dari orang yang melakukan atau yang memiliki hal tersebut. Ini adalah apa? Grounded teori dan juga case study serta narrative research. Beberapa yang lainnya masih ada sebenarnya, tetapi minimal yang standar itu seperti ini. Kalau pengembangan di era digital misalnya ada yang namanya netnografi atau virtual etnografi, dimana peneliti yaitu akan mendatangi satu situs tertentu, kemudian dia akan melakukan penelitian terkait dengan apa masalah utamanya. Misalnya, saya mau meneliti misalnya tentang keberagamaan dari masyarakat yang ada misalnya yang jauh sana di Gunung Gelis, gitu ya. Seperti apa tuh? Jadi, dibahas dulu tuh tentang apa misalnya hal-hal yang terkait dengan fenomena sosial ekonomi yang ada di sana. Itu ada kualitatif teori, kemudian case study, dan juga naratif research. Yang berikutnya, ini adalah kualitatif. Yang berikutnya adalah terkait dengan penelitian kualitatif tadi, naratif, kemudian fenomenologi, kemudian teori, kemudian juga kisah, artinya itu asturikasus, termasuk juga historical, penelitian sejarah, filsafat, dan juga yang lainnya. Yang mungkin tidak tercover di ilmu pengetahuan yang menggunakan statistik. Jadi, ini contoh saja, jadi masih banyak yang lain sebenarnya dalam bidang metode penelitian sosial pendekatan kualitatif. Enam, nah, ketika bicara tentang penelitian mixed method, tadi kan sebelumnya ada ini ya, yang sebelumnya itu adalah kualitatif, kemudian kalau mixed method, supaya paham ya, jadi ada beberapa isi lah, tadi saya menyebutnya dengan misalnya explanatory research approach, ataupun exploratory research approach, maka di sini menggunakan paralel convergent, artinya desain penelitian yang digunakan dengan cara menggabungkan konvergensi antara dua kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. tadi saya katakan bahwa kenapa harus kuantitatif kolitatif, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, sehingga kebenaran sangat mungkin untuk dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya adalah perspektif yang sifatnya itu etnografi, ataupun juga yang sifatnya itu adalah apa, yang fenomenologi, etnografi, sesuatu yang terlihat gitu ya, padahal tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. eksplanasi berarti data dikuantarat dikumpulkan dan analisis terlebih dahulu kemudian dilengkapi dengan data kualitatif. Jadi ini mirip seperti penjabaran, jadi sangat mudah sekali. Kemudian eksplanasi, yaitu data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu kemudian dilengkapi dengan data kualitatif. Kemudian transformatif menggunakan elisa teoritis, ini biasanya banyak sekali dalam mixed method. Tadi kalau yang menurut Prof. Sufionna itu lebih kepada bagaimana penelitian yang sifatnya itu adalah apa, disebut dengan mixed method gitu ya, ada concurrent, ada embedded, ada explanatory research approach, ada exploratory research approach. Oke, ini adalah penelitian yang mixed method itu biasa terkait dengan paralel, eksplanasi, eksplorasi, dan juga transformatif. Sedangkan penelitian yang berbasis Islam kalau dihukum biasanya adalah Usul Viki, kemudian Makasir Syariah, kemudian Islamik, Sains. Nah, terkait dengan Usul Viki, sebenarnya ini bukan hanya Usul Viki yang kita pelajari, tetapi dia lebih mendalam. Bahkan bisa jadi kajian tentang misalnya Usul Viki itu akan melahirkan sebuah pemikiran baru, sebuah model baru untuk berbagai atau beberapa jenis ataupun juga bagian dimensi dalam syariat Islam. Jadi ada Usul Viki, ini adalah syariatnya, kemudian Makasir Syariah itu adalah bisa kita sebut sebagai ruhnya, kemudian Islamic Science itu adalah pengembangannya dalam bidang ilmu pengetahuan. Oke, ini penelitian Islamic Research Approach, yang berikutnya adalah penelitian Research and Development, ini biasanya di level S3 ya, di mana Mahasiswa itu harus mampu untuk mereset yang pertama, kemudian tidak cukup harus mengembangkan, harus mengembangkan dari teori-teori yang sudah seperti itu ya, jadi research development itu cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Nah, ini artinya kan dia bisa meneliti, tapi kemudian dikembangkan dan menghasilkan sebuah produk, itu bedanya, kalau mamanya misalnya itu apa, mixed method, ataupun research and development R&D. Nah, kemudian berikutnya, kemudian apa sekalian teman-teman semuanya, yaitu terkait dengan research approach. Nah, ini penting nih ya, kita ulang-ulang terus supaya lebih banyak, saya juga hafal itu ketika ya sering baca, kemudian sering merujak, otomatis, oh jadi hafal, oh ternyata yang namanya penelitian kualitatif, ya, atau mungkin kita mulai dari yang apa, pendekatan penelitian, misalnya kita mengenal ada, jadi berdasarkan pendekatannya, itu namanya ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method, itu namanya pendekatan penelitian. jangan terlalu salah nih ya. Kemudian yang kedua, yaitu apa, pendekatan penelitian atau research approach, ya, research approach itu ada yang questionnaire, kita mena observasi, mena wawancara, dan juga studi dokumen. Sedangkan pendekatan apa, penelitian yang analisis datanya, itu biasanya adalah tentang deskriptif, ya, kemudian juga regresi, kemudian juga kanton, kemudian ya, konten ya, ataupun juga naratif dan juga wacana. Nah, ini bagian dari apa, pendekatan penelitian yang analisisnya adalah data. Jadi data itu bisa dideskripsikan, bisa dalam bentuk dihitung regresinya, kemudian faktornya, kemudian kontennya, kemudian juga naratif atau tidaknya, sampai kepada wacana. Nah, ini berarti masih, ini ya, apa namanya, berkaitan dengan apa, dengan pendekatan penelitian atau research approach. Oke, berikutnya, adalah desain penelitian kuantitatif. Jadi mungkin teman-teman ada sukseskan nanya nih, apa sih bedanya antara kuantitatif dan kualitatif, gitu ya, kemudian bagaimana sih mekanisme dari penelitian seperti itu kuantitatif, gitu ya, karena memang kadang kita itu lupa, gitu ya. Nah, di sini ada, pertama itu adalah pemilihan objek penelitian. Nggak mungkin ya, namanya penelitian itu pasti yang pertama itu ada objek yang namanya meneliti di mana objek, ya. Oke, kemudian, ketika objeknya itu ditentukan, berikutnya adalah pemilihan dan pengumpulan data. Jadi datanya itu kita kumpulkan, kemudian biasanya diawal dengan apa, dengan tujuan utamanya. Jadi tujuan ini mau ngapain nih, ya maka pemilihan objek penelitian yang jelas, kemudian pemilihan dan pengumpulan data juga jelas, sampai pada validasi dan juga analisis data. Ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting. Oke, yang berikutnya, jadi setelah desain penelitian berikutnya adalah teknik pengumpulan penelitian. Nah, ini, jadi kalau saya lihat tadi kan saya katakan bahwa saya kualitatif itu berdasarkan jenis data. Jadi kalau datanya sering non-kualitatif, ya berarti dia nggak bisa kalau untuk diisitannya itu digunakan untuk kuantitatif. Nah, kuantitatif itu biasanya menggunakan kuesioner, kemudian kadang kadang ya juga menggunakan wawancara dia untuk ini, untuk istilahnya itu pendalaman dari materi yang ada. Oke, jadi ini sangat jelas sekali nih ya, jadi kualitatif itu pakai kuesioner. Kemudian kalau kualitatif, ya setiga lah standar itu ya, jadi observasi, wawancara, studi dokumen. Nah, jadi nanti paradigma yang berbeda, kemudian tekniknya juga berbeda, kemudian juga pelaksananya juga berbeda. Jadi nanti harus betul-betul paham yang biasa menggunakan metode pembelian kuantitatif. Ya, walaupun dia kesan itu ya, observasi wawancara, studi dokumen, tapi sebenarnya dia lebih mendalam dari baik. Kemudian, ibu bapak sekalian, yang berikutnya adalah observasi atau observation. Ini kita masuk ke kualitatif ya, jadi bagaimana dalam kualitatif itu salah satu cara untuk mendapatkan data itu adalah dengan apa? dengan wawancara ataupun juga observasi ya. Nah, observasi di sini bisa dilakukan secara langsung, berarti datang langsung ke sana gitu ya. Nah, kemudian itu biasa nanti disebut kalau dia bisa menyatu dengan mereka itu namanya fotografi. Tapi kalau kita ya, dari kantor aja atau mungkin dari rumah kita itu namanya bukan lagi observasi ya, tapi dia lebih kepada bagaimana sebenarnya melakukan penelitian yang sifatnya itu langsung ya, direct observation ataupun juga indirect observation. Observasi yang langsung dan observasi yang tidak langsung. Nah, ini penting nih, jadi nanti kalau observasi observasi ya, observasi-observasi seperti apa gitu, ya kan nggak tahu nih, jadi harus betul-betul apalagi nanti harus di-valid, harus ada triangulasi. Anda betul datang ke bank ini misalnya, Anda betul datang ke sekolah ini misalnya, mana buktinya? oh ini Pak, saya datang ke sana, ngapain ke sana? Observasi gitu kan? berapa kali observasinya? Oh, cuma satu kali Pak, waktu itu sekalian mampir, maka itu bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari observasi yang diakui dalam riset metodologi, karena kurang gitu ya. S1 juga harus ditingkatkan, jadi bukan hanya dari sisi observasi-observasi saja gitu, tidak, tapi observasinya itu harus betul-betul mendalam. Kalau perlu memang merasakan dari pemain, ataupun juga merasakan dari objek penelitiannya itu. Nanti sampai kepada level makna emik. Nah, itu adalah observasi. Jadi dalam kualitas itu dia menggunakan observasi itu baik langsung direct observation ataupun juga indirect observation atau penelitian yang sifatnya observasi yang sifatnya itu tidak langsung. Ya, ini baru observasi. Yang berikutnya adalah interview. Ini juga penting. Banyak sekali mahasiswa yang ketika melakukan interview itu hanya satu kali, dua kali, atau mungkin hanya satu orang, dua orang, tiga orang gitu ya, tanpa adanya triangulasi, tanpa adanya memilih dengan perbandingan. Nah, kalau memilih dengan perbandingan itu kan dia biasanya terkait dengan apa, dengan bagaimana sebenarnya seseorang itu ketika wawancara itu, oke, saya mungkin wawancaranya tengah hari deh sekalian gitu. Berarti dia memang sudah terstruktur, belum lagi nanti dari wawancaranya itu dia ada perdomannya, dia ada perdoman wawancaranya. Nah, demikian juga nanti yang sifatnya itu interview juga sama. Jadi, pastikan interviewnya itu memang sudah disiapkan, rekamannya, dan lain sebagainya dalam sebuah penelitian, baik skripsi, tesis, ataupun disertasi. Baik, bagaimana Pak sekalian, yang berikutnya adalah studi dokumen. Jadi, ini kadang orang itu tulisannya sih, di tulisan itu orang-orang itu studi dokumen, tapi faktanya tidak melakukan studi dokumen. Nanti pastikan nih, jadi studi dokumen itu memang betul-betul dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dalam studi dokumen, biasanya kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dokumen resmi, yang kedua adalah karya ilmiah, dan yang ketiga adalah media cetak dan elektronik. Artinya, semua, baik itu yang manual, ataupun yang digital, itu semua bisa menjadi sumber dalam penelitian khususnya dimensi nanti dari studi dokumen or dikomen, dokumen study. Nah, ini studi dokumen. Baik, berikutnya, yaitu teknik analisis data. Ini yang paling penting, paling utama, saya rasa. Kalau di kuantitatif, dia sangat mudah. Kenapa? Karena dia menggunakan software, menggunakan juga mungkin tadi bahasa Inggrisnya juga bisa ditolong lah kalau di luar, gitu ya. Nah, jadi, pengumpulan datanya, teknik analisis datanya itu biasanya dia ada observasi mendalam, forum, fokus group discussion-nya, teknik dokumentasinya, ini untuk yang pengumpulan datanya. Penyeleksiannya, ada data cleaning, kemudian juga data preparation, jadi, itu yang mestinya dalam sebuah penelitian itu dia betul-betul bertahap, gitu ya. Mungkin bisa pakai ini ya, bisa pakai misalnya itu uji coba dulu, gitu ya. Uji coba dulu, baru nanti diterapkan ke jumlah yang yang lebih banyak. Ya, nah ini adalah pengumpulan data, berikutnya penyeleksian data, data cleaning tadi ya, jadi ada, termasuk juga sebenarnya reduksi data ya, reduksi data itu adalah mengambil dari data yang memang sangat diperlukan, yang penting dengan data yang memang dia tidak diperlukan. itu namanya di data ya, untuk bagaimana cara kita menganalisis data. Nah, kemudian coding jangan lupa, jadi melakukan pengkodean dengan cara mengidentifikasi dan juga mengelompokkan data berdasarkan variasi. Artinya, bahwa data tersebut mestinya memang apa, dirasarkan kepada identifikasi yang benar, gitu ya, dimana juga nanti secara how to analyze-nya, cara menganalisis-nya. Nah, itu ya, jadi gak sebarangan untuk buat penelitian, jadi teknik analisis data itu harus betul-betul mendalam. Penyajian data juga sama, jadi data itu kemarin saya katakan ada sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan kesimpulannya atau penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi, dia ada penyajian datanya, oh ini datanya seperti ini, dia analisis seperti ini, hasilnya seperti ini, atau nanti jadi mobil, ya. ini adalah penyajian data. Yang berikutnya, ada proses analisis data kuantitatif. Wah, ini kan di SPSS pakai Microsoft saya yakin Ibu-Ibu-Ibu sekalian sudah paham tentang bagaimana sebenarnya untuk proses analisis data, khususnya data kuantitatif. Fraud misalnya bertujuan menyimpulkan apakah semua responden sudah melakukan wawancara atau belum. Yang kedua adalah screening untuk menghasilkan responden sesuai kerja. Jadi, tadi kalau data ya sudah mencoba banyaknya, tapi nanti kita akan seleksi, kita akan pilih. Yang ketiga adalah prosedur, yaitu untuk memastikan bahwa pengumpulan data sudah dilakukan dengan benar. Jadi, pastikan bahwa prosedur urutan dari data itu sudah benar. Oke, kemudian ada prosedur tadi, kemudian ada completeness untuk memastikan bahwa wawancara sudah menanyakan semua pertanyaan kepada konsumen. kemudian ada encoding, ada editing data, menyuntik data mentah yang sudah dikumpulkan dengan menghapus atau mengisikan data yang sudah tervalidasi pada tahap ini. Terpaksudnya nanti adalah coding data. Detail banget ya, terkait dengan metode penelitian. Karena ini kita gabungkan antara kualitatif dengan kualitatif. Analis data kualitatif, tadi kan ada dua kalau kita belajar statistik kan ada dua. Yang pertama ada statistik yang sifatnya itu diferensial dan yang kedua adalah yang pertama itu deskriptif. Deskriptif kemudian itu adalah inferensial. Jadi masing-masing memiliki. Kalau ini mungkin dengan hanya deskriptif, jadi mendeskripsikan dari data yang sudah ada. Jadi min-nya, mencari rata-ratanya, kemudian median-nya, nilai tengah-nya, kualitas pangan baku atau varian, kemudian juga sweetness misalnya untuk menunjukkan beberapa simetris kumpulan data atau angka dan yang lainnya. Jadi min-median, kemudian juga varian, dan juga sweetness itu adalah satu cara untuk menemukan di data penelitian yang sifatnya itu atau menggunakan kuantitatif projek. Nah, kemudian analisis inferensial, tadi kan ada analisis deskriptif, ada analisis inferensial. Jadi, ini saya yakin semua sudah paham tentang unit UCT-nya, kemudian juga ANOVA-nya, UCT-nya, nanti kita belajar lagi untuk khusus di kuantitatif. Harusnya sih hari ini ya, Pak Dr. Hasan Bisri, tapi beliau tidak hadir, jadi saya gantikan dulu. Menurutnya beliau masih bisa pekan depannya untuk mungkin agar bisa di Romantan ini agar bisa khusnul khotimah. Jadi, betul-betul dipahami bersama. Nanti kalau kurang bisa lihat di akun YouTube saya, semua rekaman sudah ada di situ. Baik, ini adalah analisis inferensial, yang menurut saya juga penting, karena data-datanya nanti yang sifat itu adalah statistik. Baik, berikutnya, terkait juga dengan teknik analisis kuantitatif, ini biasanya uji univariat, biasanya diterapkan ketika penelitian mengandung satu variable saja. ada univariat, ada bivariat, ada multivariat, ada multivariat, gain-to, dan yang lainnya itu adalah pengembangan dari teknik analisis data yang sifat ini itu adalah kuantitatif. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif, kan kuantitatif ya, jadi metode penelitian kuantitatif itu dia lebih kepada bagaimana menganalisis dan mengeksplorasi bahasanya itu ya, jadi data itu sendiri. Sementara kalau kualitatif, itu justru dia lebih kepada apa, pengumpulan data yang sifat itu sangat abstrak. Nah, ini biasanya terdiri dari wawancara, kemudian wawancara, kemudian observasi, kemudian juga studi dokumen, nanti analisis data itu bisa menggunakan etnografinya spreadly, atau mungkin triangulasinya Miles and Haberman, dan juga konten analisis. Nah, kalau penelitian selama-selama nanti berkaitan dengan apa, misalnya itu Taksir Talbawi, Taksir Ahkam, dan yang lainnya itu untuk menguatkan. Jadi, kualitatif itu sebenarnya, ya dua-duanya mudah, maupun kualitatif yang penting memiliki kesesuaian dengan metode pendudiannya. Oke, kemudian teknik pengumpulan data kualitatif, tadi sebenarnya saya sudah sebutkan, misalnya, pertama adalah interview, ya, atau wawancara, ya, baik itu langsung atau tidak langsung, bisa langsung telpon, pakai itu, warna, video, ataupun juga melalui tulisan, yang kedua adalah fokus grup diskusi, yaitu diskusi bersama responden yang fokus terhadap topik penelitian. Jadi, nanti siapa nih yang, yang istilahnya itu, ini dengan penelitiannya, ya, yang nyambung lah ya. Nah, jadi diskusi bersama responden yang fokus terhadap topik penelitiannya. Yang ketiga adalah observasi, yaitu observasi partisipatif yang mungkin bisa dilakukan. Kalau nggak positif, ya, kalau mau menyediakan istilahnya apa, positif, partisipatif, berarti dia perseorangan. Ya, nah, observasi terus terang atau tersamar dan observasi tidak terstruktur. Jadi, lihat-lihat nih, observasinya mau kelihatan, mau langsung, atau mungkin tersamar, atau tidak kelihatan, misalnya. Itu pilihan dari penelitian. Kemudian yang berikutnya, itu terkait dengan analisis data model Miles and Haberman. Ini yang paling standar ya. Jadi, teman-teman semuanya, ibu-ibu-ibu sekalian, kalau ditanya tentang metode penelitian kualitatif, gitu ya, nah, metode yang paling, yang paling, apa ya, yang paling mudah, kali ya, adalah menggunakan teorinya Miles and Haberman. Kenapa? Karena kalau ini biasanya menggunakan triangulasi, triangulasi, Oke, lanjut. Nah, kemudian, tadi penyajian datanya, ya, jadi kalau dalam teorinya model yang Miles and Haberman ini, biasanya ada tiga. Yang pertama adalah reduksi, kemudian yang kedua adalah display, kemudian yang ketiga adalah conclusion data. Jadi, dalam reduksi data, ya, itu biasanya penyedulhanan. Jadi, yang nggak penting, itu tidak digabungkan, kemudian juga yang tidak bagus, itu dibuang, kemudian yang masih bisa digunakan, itu bisa diambil. Itu namanya reduksi. Jadi, menggunakan data yang hanya diperlukan saja. Itu namanya untuk reduksi data. Yang kedua adalah display data. Jadi, sudah ketahuan nih, oh ini nggak bagus, ini bagus, kemudian yang bagus, itu dikumpulkan, kemudian penyajian data atau display. Itu menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan yang lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak yang lainnya. Jadi, tiga sebenarnya, yang Miles A. Haberman dikualitasnya, jadi nanti jangan sampai nih kalau penelitian kualitasnya, kemudian, oh gampang kan, cuma itu doang tidak. Jadi, tahapannya itu harus ada, hasilnya itu optimal. Itu yang ketiga itu adalah penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan dari sebuah penelitian itu, kemudian kita bisa rekomendasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, dari situ ya, jadi mudah sebenarnya teori dari Miles A. Haberman. Saking mudahnya, orang itu ngaku, biasanya tidak angulasi, tidak angulasi, tidak angulasi. Padahal, tidak seperti itu. Sebenarnya dia perlu, ya, kayak terkhasan. Jadi, tidak seperti yang ada di, misalnya, di klang. Oke, jadi, reduksi penyediaan data dan penarikan data. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian teori ini juga bisa digunakan untuk analisi data model Spadley. Spadley ini biasanya James P. Spadley nama lengkapnya ya. Jadi, beliau itu adalah etnograf, seorang etnografi yang menulis laporan-laporan ketika beliau itu berkunjung ke beberapa wilayah di Indonesia ini. Nah, kita mulai dari analisi data Spadley ini ada banyak dan ini menurut saya tidak bisa satu kali ini, harus beberapa kali, tapi tidak apa-apa. Jadi, benar-benar masih ingat, ada teori menggunakan Spadley gitu ya. Jadi, misalnya ada analisis domain. Apa itu analisis domain? Analisis domain itu adalah proses untuk memperoleh gambaran umum dari objek atau fenomena sosial yang menjadi topik penelitian gambaran umum diperoleh dari banyaknya data yang dikumpulkan untuk penelitian. Nah, gitu ya. Jadi, ini analisis domain. Analisis taksonomi itu kayak dengan proses di mana semua domain akan dikaji untuk mengetahui struktur sehingga peneliti bisa memahami sehingga membangun domain tersebut. Jadi, taksonomi. Jadi, analisis taksonomi. Nah, kemudian yang ketiga adalah analisis komponensial di mana proses yang bertujuan mengetahui semua unsur yang menyusun dengan sistem dengan spesifik. meskipun. Oke, lanjut. Oke, Mudah-mudian masih semangat semuanya nih. Jadi, tadi ada yang berikutnya kita sampaikan analisis data model Spedley. Terima kasih tadi yang sudah hadir siapa saja ya. Oke, nanti kita bisa lanjut lagi. Jadi, kita bicara, kita membahas tentang ini ya, tentang metode penelitian, baik itu kuantatif ataupun kualitatif. Nanti bisa banyak ditanya. Ini tadi, kalau kualitatif, data analisisnya bisa menggunakan Miles Annabberman, kemudian bisa menggunakan model datanya Spedley, kemudian juga analisis naratif, kemudian juga bisa analisis konten atau konten analisis atau mungkin juga analisis wacanai juga bisa kita gunakan. Gitu ya. Misalnya naratif, berarti dia fokus kepada membantu memahami kultur perusahaan, misalnya ini digunakan untuk menginterpretasikan dari penilaian pelanggan, cintur jakaryawan, proses operasional, membuat strategi masalah, dan yang lainnya. Yang kedua, analisis konten ini biasa digunakan untuk memahami tema dalam data kualitatif secara keseluruhan. Biasanya pengkodean, kemudian warna, dan juga ide tertentu. Itu biasa menggunakan istilahnya itu adalah analisis konten. Yang berikutnya adalah analisis wacana, yaitu menganalisis interaksi manusia. Saya fokus kepada konteks sosial yang mana terjadi komunikasi antara responden dan juga peneliti. Jadi dia lebih kepada memang ilmu-ilmu kemaniora ya. Kalau untuk yang sifatnya itu adalah apa? Adalah kualitatif. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah Islamic Research Approach atau Islamic Research Method, di mana metode penelitian berbasis keimanan Islam melalui metode ilmiah pada ilmu kauliah dan juga kauniah untuk mencapai kemaslahatan ataupun falah di dunia wal-akhirah. Jadi ini biasa menggunakan musul fikir yaitu metode penetapan hukum Islam menggunakan istimbad dan juga istidjal sebagai berbagai atau dalam bidang berbagai disiplin. Ini juga sangat mungkin dikembangkan kaedah-kaedahnya. Kemudian yang kedua adalah lebih filosofis yaitu maksud dan tujuan syariat. Nah ini biasanya terkait dengan kalau kuantitatif itu adalah maksud index yang sudah dikembangkan. Sedangkan secara umum itu adalah maksud syariat secara umum. jadi dia kualitatif bahkan kualitatif filosofis. Nah jadi kemudian juga ada ilmu Islam yang lainnya tadi saya sebutkan di awal itu. Jadi pendekatan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dirumuskan oleh cetakiawan muslim tentang berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Nah saya rasa ini menjadi hal penting untuk kita kuasai ya bukan sebagai seorang muslim saja tapi itu sebagai sebuah 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 penelitian apalagi objeknya adalah muslim. Nah ini tadi kalau kita menggunakan pendekatan usul fikih. Jadi ada istimbad, ada istidlal, kemudian juga nadori yaitu al-fiqih al-Islam. Jadi pemikiran-pemikiran teori-teori fikih Islam yang mungkin bisa dikembangkan. Jadi ini bagaimana? Ini perlu lebih detail nanti kita bisa diskusi ya. Yang berikutnya adalah makasur syariah kita mengenal ada makasur khamsah dimana ada mulai dari hidruddin kemudian hidrudnafas kemudian hidrudnafas kemudian hidrudnafas ya kemudian juga ada nanti yang baru itu ada hidrudbiya ada hidrudera dan lainnya. Tapi kalau sekarang yang berkembang itu adalah lima ini. Hidruddin, hidrudnafas, hidrudnafas, hidrudnasel, dan hidrudma. Sebenarnya semua juga tercakup di dalamnya. Tinggal kita bisa mau mengembangkannya. Ini adalah analisis untuk menggunakan nanti makasur syariah. Yang berikutnya adalah islamic science approach ya. Ini biasanya saya bagi menjadi dua yaitu ilmu atau ulum kauliyah dan juga ulum kauniyah. Jadi kauliyah itu terkait dengan ulum Al-Quran, hadis, ulum Al-Diniyah. Ya punya ilmu tentang Islam. Ada fikih, ada mungkin apa misalnya fikih ya. Kemudian juga ilmu bahasa, nahu, sorob, kemudian juga bahasa Arab, kemudian juga yang lainnya banyak sekali. Sementara ilmu yang kauniyah itu sifatnya adalah eksakta ataupun humaniora. Jadi tidak dikotomi sih sebenarnya gitu ya. Tidak dikotomi tapi untuk memudahkan atau berdasarkan kepada sumbernya. Kalau sumbernya itu adalah wakil, maka kaul atau kauliyah. Sedangkan kalau sumbernya itu adalah semesta berarti melihat alam raya itu adalah kauliyah. Nah, tentu saja nanti variasnya itu akan sangat banyak sekali. Oke, berikutnya adalah kesimpulannya. Kita sudah kesimpulan pas jam 2. Jadi kesimpulan terkait dengan metode penelitian, maka kita menemukan ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian dengan data kuantitatif, kemudian juga kualitatif, dan juga mixed method. Jadi penelitian berdasarkan jenisnya, jenis datanya. Jadi ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method, termasuk islamic research approach. Yang kedua adalah berdasarkan tempat penelitiannya, makanya ada library research, dan juga nanti ada field research. Jadi ada penelitian yang memang di library, di perpustakaan, di rumah, atau di kamar saja. Ada juga yang penelitian itu di lapangan. Biasanya nanti terkait dengan apa tadi berita-berita apapun juga tentang yaitu fenomena, fenomena yang ada di masyarakat. Maka dia menggunakan yang sifatnya itu adalah field research, ataupun penelitian lapangan. Berdasarkan teknik pengumpulannya datanya, bisa menggunakan questionnaire, bisa menggunakan interview atau wawancara, bisa juga menggunakan observasi, kemudian juga bisa menggunakan studi dokumen. Jadi masing-masing dia berbeda sesuai dengan pilihan dari metode penelitiannya. Metode penelitian didasarkan kepada objek permasalahannya, sehingga nanti harus runut, harus sistematis. Yang kedua, atau yang ketiga, yaitu teknik pengumpulan data dari kursional wawancara observasi studi dokumen. Yang kelima adalah teknik analisis datang, dia bisa menggunakan statistik dengan formula-formulanya, rumus-rumusnya, kemudian juga dengan analisis wacana, bisa juga dengan etnografi, dan juga studi teks wahyu. Nah, studi teks wahyu itu menjadi penting, kenapa? Karena kita, saya selalu sampaikan bahwa kita harus juga mengembangkan dari metode penelitian yang berbasis kepada ilmu-ilmu keislaman. Sehingga studi teks wahyu, jadi jangan sampai meneliti wahyu itu kemudian menggunakan misalnya teori yang lainnya, atau mungkin teori-teori yang sifatnya itu adalah umum. Jadi ya, umum. Misalnya saya mau meneliti tentang Al-Quran misalnya, tapi kemudian menggunakan misalnya teori tentang bahasanya, atau mungkin juga teori tentang filsafat atau pemahaman yang lainnya. Maka ini tidak dibenarkan. Oke, itu kesimpulannya dari pembahasan kali ini, dan kita bisa diskusi terkait dengan metode penelitian, baik itu kuantitatif, kualitatif, mixed method, ataupun juga Islamic research approach, yang terakhir. the last is me, ya jadi fotonya biar kelihatan. Thank you very much for your attention, terima kasih banyak atas perhatiannya, silahkan kalau ada yang mau menambahkan, kalau ada yang mau bertanya terkait dengan metode penelitian, kalau tadi kan kuantitatif, quality mixed method, Islamic research approach, itu sangat mungkin dikembangkan dalam berbagai metode, dalam berbagai disiplin ilmu, mau pendidikan agama Islam, mau hukum Islam, mau suludin, itu sangat mungkin untuk bisa dikembangkan karena memang cukup komprehensif. Nah, silahkan Pak Eko mau bertanya, yang banyak pertanyaannya, biar bagus ya, kita jawab. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Satu-satu Pak Eko, satu tanya berarti saya jawab. Doktor, dari hati yang sangat dalam, terima kasih atas segala penjelasannya, meskipun ada beberapa, ini saya rada kurang paham Pak Doktor. Ya, boleh. Saya hanya ingin minta tambahan penjelasan dari Pak Doktor, tambahan penjelasan mengenai masalah kuisyoner itu-itu Pak Doktor. Oke, kuisyoner. Saya maksud begini Pak Doktor, bagaimana cara merumuskan kuisyoner sehingga timbul atau muncul butiran-butiran pertanyaan atau butiran-butiran soal. Kira-kira seperti apa Pak Doktor itu? Saya belum pernah ngalamin Pak Doktor itu. Jadi saya mohon tambahan penjelasan dari Pak Doktor cara merumuskan kuisyoner sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau seandainya kita meneliti misalnya Pak Doktor itu sebenarnya prosentasenya misalnya kalau dalam sekolah itu ada 300 orang misalnya Pak Doktor. Apakah semuanya kita kasih kuisyoner atau seperti apa gambarannya? Terima kasih Pak Doktor saya hanya ingin minta tambahan penjelasan dari Pak Doktor. Thank you very much for your answer. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko. Nanti boleh nambah lagi. Jadi terkait dengan yang pertama itu adalah kuisyoner atau angkat. Jadi betul bahwasannya pernyataan-pernyataan yang ada di angkat atau kuisyoner itu dia tidak muncul dengan sendirinya. tetapi dia muncul mulai dari topik pembahasan ataupun judul dari penelitian kita. Jadi kalau penelitian itu muskripsi disuruh adalah penelitian. Jadi pernyataan dalam kuisyoner atau dalam angkat itu muncul diawali dengan kajian terkait dengan judul penelitian kita. Nah dari judul penelitian kita itu disana kan ada variable yang diteliti. Variable yang diteliti. Berarti kita fokus kepada setiap variable. Variablenya mana nih? Variablenya seperti apa? Untuk variable itu kemudian dari variable yang ada misalnya kalau kuantatif misalnya motivasi siswa misalnya. Jadi kalau motivasi siswa misalnya itu kan perlu diukur tuh. Perlu ada teorinya. Berarti kita tinggal cari teori tentang motivasi. Teori tentang motivasi jadi apa saja yang mempengaruhi motivasi. Sebenarnya kalau dalam penelitian kuantitatif itu yang kalau yang saya pahami justru malah yang pertama dibahas itu adalah variable Y-nya dulu. Jadi variable yang dia itu dipengaruhi. Yang dipengaruhi. Misalnya tadi saya mau meneliti tentang bagaimana motivasi yang S1 dulu lah ya. Motivasi siswa terhadap misalnya hasil belajar atau prestasi belajar. Nah berarti kan kita riset itu ada sebenarnya prestasi belajarnya dulu. Jadi prestasi belajar itu seperti apa? Apa saja yang mempengaruhi apa saja unsur-unsur dan prestasi belajar? Oh prestasi belajar itu ya berarti nilai rapot. Karena nilai rapot berarti ya dia questionnaire itu lebih mudah karena memang dia sudah ada datanya. Tapi kalau tadi terkait dengan motivasi maka pastikan dulu motivasi itu apa teori-teori tentang motivasi kemudian juga bagaimana motivasi itu apa sub-subnya itu juga bisa dikembangkan. Nah berarti jawabannya adalah ketika kita akan menyusun questionnaire ya ataupun juga survei maka pastikan pernyata-pernyataannya itu lahir atau muncul dari variable yang akan kita teliti. Nah variable tersebut sendiri ya perlu dijelaskan dengan mengutip dari pendapat para tokoh terkait dengan apa dengan objek tersebut atau terkait dengan apa dengan penelitian tersebut. Jadi seperti apa nih? Ya makanya dia perlu biasanya perlu waktu juga untuk memastikan bahwasannya ya variable yang diteliti itu sudah mungkin kalau yang mau itu ada nilai novelty-nya atau minimal belum banyak diteliti orang lah gitu ya. Dari variable itu kemudian dikembangkan dengan mengutip berbagai teori yang ada yang ada terkait dengan bidang ilmunya tersebut. Nah demikian setelah itu baru nanti variable-nya itu dikembangkan dengan mengambil beberapa pendapat dari toko atau ahli nah dari ahli itu kemudian ditemukanlah instrumen-instrumen atau bagian-bagian elemen-elemen yang ada dalam tadi itu apa unsur yang besar tadi itu sehingga kemudian nanti jadi elemen-elemen itu nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan untuk kuesionernya ataupun juga juga angketnya jadi contohnya begini ya oke motivasi siswa ya motivasi siswa berarti yang pertama kita lakukan adalah motivasi siswa itu apa ya motivasi siswa itu apa ya minimal ada dua atau tiga definisi yang diambil dari para tokoh para ahli para ekspert ya motivasi siswa itu apa jadi pertama kita beritahu tentang teori motivasi motivasi itu apa kayak sekadar motivasi itu adalah dorongan ya dorongan dalam diri ya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu misalnya yaitu motivasi ya ada ini adalah motivasi belajar siswa berarti bagaimana nih motivasi belajar siswa berarti teori-teori tentang motivasi belajar siswa seperti apa sebenarnya sih motivasi belajar siswa itu apa saja unsur-unsur elemen-elemen yang ada dalam motivasi siswa itu motivasi belajar itu nah setelah itu elemen-elemen tersebut kemudian dikumpulkan ya kemudian nanti akan dibuat satu berbagai ya kita sebut menjadi sebuah instrumen ya maka sepanjang semakin banyak deskripsi dan juga teorinya maka akan semakin banyak teori ataupun juga pendapat-pendapat yang berkembang sehingga nanti instrumennya itu akan lebih mudah untuk dihasilkan gitu ya jadi sekali lagi bahwa instrumen atau pernyataan nanti ada pernyataan kadang ada juga yang bertanyaan tapi seringnya kalau pernyataan ya pernyataan dan pertanyaan lah boleh digabung ya pernyataan dan pertanyaan dalam pusional atau dalam angket ya itu dihasilkan melalui ya breakdown dari variable yang ada dalam sebuah penelitian yang didukung oleh teori-teori yang telah disebutkan oleh ahli atau pakar sebelumnya ya sehingga kemudian nanti hasilnya akan betul-betul original kita mengikuti mana nih motivasi teori-motivasi yang mana ya kalau di level S1 kadang masih boleh menggunakan instrumen yang dihasilkan oleh orang lain tapi kalau untuk S2 itu tidak tidak rekomendasi ya tidak rekomendasi nah itu baiklah itu yang pertama tadi yang kedua tentang apa sampai lupa lagi kan cukup lah pada aku terima kasih oke ya baik jadi yang kedua itu nanti terkait sebenarnya tadi tentang penelitian ya jadi penelitian untuk yang kuantitatif kemudian juga yang kualitatif kemudian variable-variablenya secara menentukan sebenarnya kalau kuantitatif memang relatif lebih mudah tapi dipastikan ya bahwasannya tadi populasinya ya kalau populasinya mungkin ini juga teori misalnya kalau populasinya 100 atau di bawah 100 ya berarti menggunakan sampel jenuh artinya menggunakan semua populasi yang ada jadi semua semua anggota populasi itu dijadikan sebagai sampel ya nah kalau lebih dari 100 maka boleh untuk misalnya tidak menggunakan beberapa teori yang lain wah disini hujan keras nih ya kayak itu ya jadi pilihan sebenarnya kalau terkait dengan populasi atau sampel ya kalau 100 ya sebaiknya di bawah 100 sebaiknya diambil semuanya gitu karena agak lebih data itu lebih valid maka karena ada kaedah mengatakan semakin banyak jumlah sampel maka kekuatannya itu biasnya itu biasnya itu akan semakin sedikit gitu ya jadi untuk istilahnya kekurangannya ataupun juga dari bias dari data itu akan lebih sedikit gitu ya jadi apa margin errornya itu akan semakin berkurang apalagi kalau kalau semuanya tapi kan yang namanya konstitusi itu kan dia generalis ya artinya menjenralkan dan menjenralkan jadi bisa jadi populasi itu akan banyak kalau populasi sedikit berarti jadi nanti jadi kualitas iya oke terima kasih Pak Eka terima kasih thank you Pak Eka menambahkan nih terkait dengan riset metodologi silahkan assalamualaikum Pak Doktor assalam oh ya Pak Doktor Mama Tang dulu nanti baru kukukun ya silahkan Pak Tata Mama Tang dulu baik bismillahirrahim assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah allahumma sallallahu sallallahu mohon maaf kankiyai baru bisa sempat bergabung ini siap lanjut semangat gimana saya betul-betul mau bertanya ini kankiyai dokter bukan ketes ya metode mixed metode ya karena saya terus terang belum pernah mengaplikasikan atau tentang mengaplikasikan mixed metode ini sempat tadi di ujung ya nanti di ujung presentasinya baru saya sempat dengar ada mixed metode kalau nggak salah tadi dibahas ya memaafkan dokter kalau kita pergunakan mixed metode dimana awal deskripsinya apakah sudah tergambar di latar belakang atau di perumusan masalah atau nanti di analisisnya ya penggunaan mixed metode ini ya betul mohon ilmunya kan dokter betul saya bertanya nih belum oke baik jadi penggunaan mixed metode ya biasanya memang di levelnya S3 biasanya jadi artinya bahwa itu muncul sejatinya dari mulai identifikasi masalah ya dari mulai identifikasi masalah ternyata masalahnya itu kompleks ya tidak hanya masalah yang sifatnya itu harus diselesaikan dengan kualitatif tapi menisayakan atau mengharuskan adanya multi approach atau pendekatan yang multi pendekatan yang lebih dari satu gitu ya dua atau tiga sehingga kemudian dari identifikasi masalah itu akan sudah nampak ini menggunakan mixed metode atau metode kombinasi kemudian yang lebih jelasnya lagi adalah ya tentu saja di perumusan masalah atau di pertanyaan penelitian yang gak mungkin kalau gak ada di pertanyaan penelitian pasti akan ada disitu dua pertanyaan atau lebih yang mewakili dari jawaban yang harus menggunakan kuantitatif dan juga jawaban yang harus menggunakan kualitatif nah kalau di bab tiga ataupun juga nanti di metode penelitian tentu saja disitu disebutkan apakah menggunakan secara bersama-sama atau mungkin juga embedded tadi itu atau juga menggunakannya itu adalah misalnya itu kualitatifnya dulu atau kuantitatifnya dulu berkiringan nah itu menjadi sebuah pilihan nah dalam analisisnya juga nanti akan diurutkan tentu saja sebenarnya yang mudah itu adalah memang walaupun praktek itu bareng-bareng tapi biasanya itu dia di ini dulu pernah saya kemarin sempat membantu teman di disertasi di UIN Jakarta disertasi itu pertama dia kuantitatif dulu jadi dari kuantitatif itu kemudian dia membuktikan dengan data-data kualitatif bahwa memang kuat kuantitatifnya itu betul temuannya terkait dengan penguatan untuk microfinance dari microfinance berbasis makosid nah itu tapi ada satu lagi juga teman juga dia menggunakan pertama itu dia kualitatif dulu ini di UMJ Muhammadiyah Jakarta disertasi juga terkait dengan manajemen SDM di salah satu pesantren di Bogor jadi dia riset kualitatif dulu setelah kualitatif ditemukan lahirlah dari teori itu kemudian variable yang kemudian nanti dipastikan kebenarannya juga melalui kuantitatif nah itu juga sangat mungkin tapi sebenarnya secara bersama-sama juga sangat mungkin misalnya ada ada rumusan masalah tertentu yang kemudian harus diselesaikan dengan baik itu kuantitatif ataupun juga kualitatif ya nah ini menjadi sangat mungkin ya itu untuk penggunaan kuantitatif dan juga kualitatif oke baik ya nanti kita kanya diskusi bareng-bareng FGD berkait dengan apa kuantitatif atau kualitatif ataupun mungkin fokus kepada mixed method saya juga punya videonya dari Prof Subjono juga mungkin nanti boleh juga kalau mau nanti saya share ya terima kasih oh iya oh iya makasih kan dokter saya tahu saya tahu ada contoh penelitiannya kan dokter yang memakai mixed method atau artikel yang lain bisa di share kan dokter ya boleh saya nanti mudah-mudahan nanti saya baik oke terima kasih terakhir ya dari Bukukun ya bertanya apakah ada aturan berapa pertanyaan untuk questionnaire dari masing-masing variable berarti variable yang ada pada geotesis kita kita buat questionnairenya disatukan dalam satu kali pemberian kepada sampel kita atau berapa kali ya kalau pemberian itu ya sebenarnya satu kali gitu ya kecuali nanti di sebelumnya itu ada untuk istilahnya itu pre-testnya ya untuk pre-testnya satu kali kemudian itu pun juga bukan di bagian sampel jadi satu kali saja gitu ya kemudian variable yang ada apa berapa pertanyaan untuk questionnaire ya masing-masing berbeda nanti pada variable dan juga teori-teori yang didunakan dalam variable sehingga ya masing-masing berbeda ada yang hanya lima atau sepuluh tapi sepuluh sudah sangat banyak artinya adalah jadi bukan jumlah tetapi mencakup dari elemen-elemen atau instrumen-instrumen yang ada pada variable itu sehingga bukan bicara tentang jumlahnya tetapi bagaimana pernyataan ya pernyataan lebih banyak kalau kuantitatif yang kemudian terwakili oleh dari apa atau pernyataan yang kemudian mencakup dari variable yang ada beberapa teori yang yang digunakan dari misalnya motivasi kemudian mungkin juga persepsi dan sebagainya itu menjadi bagiannya jadi bukan berdasarkan jumlahnya jadi berarti variable yang ada pada jurul tesis kita kemudian buat questionnaire-nya ya iyalah jadi variable-nya apa kemudian dari variable itu kita pelajari dari berbagai teori dan juga dari para ekspert atau pakar kemudian dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan penelitian ya ataupun pernyataan lebih tepatnya dalam bukan penelitian ya tapi di questionnaire atau di diangketnya banyak sekali itu kita kalau belajar tentang khusus bagaimana menyusun instrumen dalam penelitian nah seperti itu ya oke terima kasih banyak waktunya sudah cukup ini ya lewat ini dari 2015 insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang kita masih ada sepekan lagi kalau tidak salah untuk ditandar usifah ini nanti pak dokter Hasan Bisir juga akan bahas tentang bagaimana menyusun instrumen juga dapat dokter edi juga dan yang lainnya kalau saya sebenarnya lebih ini ke kualitatif dan juga ke riset tapi tidak menutup juga untuk yang kuantitatif baik terima kasih untuk semuanya kita tutup dengan hamdulillah dan doa kebetulan majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'ala ila ila antas wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh